Pemirsa kesetiaan anak pada orang tua teruji di saat menghadapi bencana. Itulah yang dialami Rumini, salah satu korban erupsi Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur. Rumini rela menjaga ibunya yang lumpuh hingga akhir hayat di tengah guyuran awan panas. Jasad keduanya ditemukan hari kedua pasca erupsi, di mana jasad Rumini tengah memeluk jasad sang ibu. Rumini menjadi nama salah satu korban bencana Gunung Semeru yang cukup viral, mewarnai berbagai laman media sosial. Kepergian wanita 28 tahun ini cukup mengundang simpati banyak kalangan yang menjadi potret kesetiaan sang anak kepada orang tua hingga akhir hayat. Rumini meninggalkan suami, Imam Syafi'i dan Muhammad Zaki, anak sematawayang umur 3 tahun. Imam, suami Rumini dan Zaki anaknya, kini mengungsi di rumah kerabatnya di desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro. Saat kejadian erupsi, Imam sendiri tengah bekerja mencari nafkah sebagai sopir angkut pasir. Setelah mendapat kabar Semeru erupsi, Imam pulang dan berusaha menyelamatkan sang istri bersama ibunya Salama. Namun, apa boleh dikata, Imam pun tak mampu menerobos luberan lava yang telah menutupi kampung rumahnya. Bahkan ban motor Imam pun pecah seketika saat mencoba melintasi panasnya material vulkanik Semeru. Kesedingan Imam seakan tak berujung setelah sesekali mengingat sang istri Rumini yang kala itu sempat memintanya memeluk dan mencium keninya sebelum Imam berangkat kerja mengangkut pasir. Waktu itu saya kerja yang enggak tahu kalau di rumah terjadi erupsi. Di situ saya pulang, dari saya nelfon ke rumahnya meletus juga. Di situ saya pulang, terus mau nyelamat dari situ sudah enggak bisa, depan saya sudah ada liran lava. Banyak yang sampai meletus juga. Apa yang saya lakukan waktu itu? Banyak yang mau jumpa warga kalau istri saya kadangnya sudah dievakuasi. Sudah saya balik lagi. Itu saya cari pengusian, enggak ada. Terakhir ketemu, dirasa tidak enggak? Enggak ada, tapi mau berangkat kerja itu enggak kayak biasa. Kenapa? Minta cepet juga, 4 jam kenungnya itu. Waktu pagi itu ya? Mampil dada-dada itu bilang, tiapir lo kerja. Wah, memang kalau Mbak Rumini waktu itu menjaga ibu ya? Iya, setiap hari. Ibu, kenapa? Mbak Ibu enggak bisa jalan. Sudah lama? Sudah dua tahun. Bisa jalan cuma dibantu pakai pangka. Saat erupsi terjadi pada Sabtu lalu, Rumini tengah menjaga ibumnya Salamah di dalam rumahnya Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecematan Pronoji Walumaja. Kawasan ini merupakan salah satu lokasi terparah dampak bencana Gunung Semeru. Jasad Rumini dan Salamah ditemukan pada minggu pagi 5 Desember 2021, tertimbun material vulkanik dan tertimpa atap rumah yang hancur. Jasad Rumini dalam keadaan memeluksang ibu Salamah dan masih lengkap dengan selimut yang masih digunakan. Di mata tetangga, Rumini memang dikenal wanita baik yang selalu setia mendampingi ibu kandungnya yang tengah sakit. Dia terkenal sangat ramah yang jarang terdengar adanya cekcok dalam keluarga mereka. Ibunya kan menyelamatkan ibunya itu. Jadi tidak bisa lari, itu ibunya itu setruk. Jalan gitu, tidak bisa. Jadi itu menyelamatkan ibunya. Yang ibu kenal Rumini seperti apa kemarin? Baik, sangat baik. Itu katanya keluarganya itu ya, katanya suaminya itu mulai menikah sampai punya anak umur 33 tahun setengah itu tidak pernah antukeran. Baiknya anak itu. Apu tambah baik. Sopan anaknya itu. Asli. Kalau ibu Salamah sendiri, sudah lama sakitnya? Ya, sudah lama. Perkiraan ada tiga tahun. Jatuh, langsung tidak bisa jalan. Kini Rumini telah dimakamkan di pemakaman umum desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipura. Makam Rumini dan ibunya Salamah hanya berjarak dua meter. Iya, semua tahu karena memang dia satu rumah. Yang satu rumah, satu tembok pun ada kakak tertua, punya keluarga sendiri. Mungkin lari sendiri, tahu apa, bagaimana. Terus Rumini itu memang jelas-jelas itu berdua. Kemungkinan ya keberatan mau meninggalkan ibunya karena kondisinya begitu. Ya sudah, mungkin ya sudah jelas berdua itu saja. Tidak mungkin Rumini itu meninggalkan ibunya. Saya tahu deh sayang banget sama ibunya. Tidak ada pesan terakhir, apa pesan terakhir? Tidak ada, cuma firasat suaminya, si Rumini itu, malam itu tidak mau pisah, tidak mau jauh dari suaminya. Sebetul-betul berang dadah, dadah meluk-meluk. Itu saja kesan dia, suaminya itu. Kenapa ini orang kok? Istri saya tidak mau pisah, biasanya ditidur anaknya di tengah pun deketin. Entah firasat, entah memang lagi, tidak tahu lah. Suaminya cuma ingat saja kenapa, minta dadah-dadah terus. Minta dipeluk terus. Bencana erupsi Gunung Semeru ini terjadi Sabtu 4 Desember 2021 lalu. Hingga saat ini korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi mencapai 48 orang. Tiga di antaranya tanpa identitas dan ribuan orang masih mengungsi. Gunung tertinggi di Jawa dengan puncak Mahameru ini terus aktif dan kerap mengeluarkan asap tebal membumbung tinggi. Dan statusnya kini berada di level 2 waspada. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan.